Oke guys, welcome to my channel Saya ada teman-teman saya yang tercinta ini Oke, untuk menjadi seorang Youtube Youtuber ya Diperlukan beberapa perangkat Dan biasanya perangkat itu sangat mahal guys Misalnya tripod ya Tripod Kemudian Kamera GoPro Belum lagi kamera GoPro itu ada bertingkat-tingkat gitu Kualitasnya Jadi juga harganya ya guys ya Tapi guys, bagi pemula seperti saya Saya memanfaatkan HP guys Jadi saya memanfaatkan HP untuk membuat konten channel saya Dan saya menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 4 Yang 4 ya Dan Saya menggunakan lensa yang saya beli seharga Rp15.000 Walaupun tidak salah itu Jadi lensa jembung Terus, saya juga merakit sendiri peralatan pembantu Yang bisa membuat HP terdapat diri Saya juga menggunakan tongsis juga Tapi jarang sekali saya gunakan Tapi jarang sekali saya gunakan Biasanya saya menggunakan tangan seperti biasa Karena selalu kelupaan kalau saya mau membuat konten keluar kota Atau ke tempat wisata seperti itu Saya akan memperkenalkan disini Tentang Peralatan yang saya buat dari bahan bekas Agar tongkat tongsis ini bisa berdiri sendiri Itu dengan menggunakan pipa paralon guys Nanti bisa dilihat bagaimana sih tentunya Untuk prosesnya tidak saya rekam Karena tadi belum mandi ketika membuat guys Sekarang sudah tampan ya Oke Kita lihat bagaimana sih tentunya Check it out guys Kita review Yang pertama kali modalnya adalah ini Tongsis Tongsis ini harganya murah guys Jadi cuma Rp30.000 Rp25.000 hingga Rp30.000 Itu saya beli di Jogja pada saat piknik Ini Kemudian selain tongsis Itu juga ada Yang saya rakit Dari paralon guys Nah ini Paralonnya kok jelek begini Emang ini dari paralon bekas Ledding Ah iya Pipa ledding Seperti ini guys Jadi yang Saya temukan itu ada beberapa bagian Kemudian saya rangkai seperti ini Oke Fungsinya Ini adalah untuk meletakkan tongkat tongsis di sini Jadi fungsinya adalah Sebagai tripod guys Ini Kita lihat ya Kalau gelap Pindah ke sini Ini Oke Jadi fungsinya adalah Sebagai Tongkat Tripod Sebagai tripod Jadi bisa kita Waktu menunjukkan Pukul 10 Jadi bisa kita letakkan di sini Ini guys Oke Sangat praktis Terus fungsinya ini Ini Disamping Disamping sebagai untuk Penahan Yang tidak jatuh Yang tidak jatuh Yang tidak ambruk Ini juga sebagai Alat untuk memegang Jadi kita bisa Pergunakan sebagai stabilizer juga guys Ya memang tidak maksimal sih Tidak seperti ketika Kita membeli stabilizer yang mahal itu Yang harganya 2 jutaan 3 jutaan itu guys Ini sudah cukup lumayan guys Dan juga Ya perlu dicat juga sih Karena saya tadi Pilaknya habis Selain itu Saya juga buat Seperti ini guys Ini Jadi ketika siaran Di meja Membuat konten Terus saya menggunakan Ini untuk Menjepit HP guys Jadi HPnya bisa Jepitkan di sini Ini Ini belinya Seharga 35 ribu Ini Kemudian ini Saya rakit di sini Gunakan baut Kemudian ini Bekas casing HP guys Tuh Jadi sudah Cukup lumayan Untuk membuat Konten-konten Tanpa Model banyak Guys ya Kalau nanti sudah Dapat Subscriber yang banyak Saya janji Akan memperbaiki Kualitas video saya Dengan membeli Kamera yang Bagus Bukan pakai HP Dan juga Saya akan membeli Tripod Yang lebih keren lagi Sementara ini Kuatan sendiri dulu guys Jadi Kreatif Dan kereaktif Oke guys Oke guys Demikian tadi Cara memaksimalkan Konten kita Cara memaksimalkan Video kita Dengan menggunakan Kongsis Dengan bantuan Paralon bekas guys ya Jadi Mudah-mudahan Lebih Maksimal lagi Dan sementara Sebagai Youtuber Pemula Kita gak usah Banyak modal dulu Yang penting Kita bisa membuat Konten yang kreatif Dan selalu Continue Mengupload video Saya juga Berjuang guys Kalau kamu lihat Disitu ada Berapa subscriber Saya sedikit banget ya Tapi saya Niatnya adalah Mengabadikan Kehidupan saya Perjalanan saya Dan juga Menebarkan Helmu yang Bermanfaat guys Sampai disini dulu Jangan lupa Subscribe Bagi yang belum Share Comment Dan like Video Ya jadi bisa Dipegang Seperti ini guys Bisa dipegang Seperti ini juga Dan bisa juga Diletakkan Seperti ini guys ya Wow Keren kan guys Ini pakai Paralon bekas guys Nih Oke Mantap